Andy Lau bulan lalu itu konser di Taiwan dan penampilannya ini bukan cuma ngebikin warga Taiwan ngamuk guys tapi pemerintahan Taiwan juga ngamuk Gegara Andy Lau ini nyanyi lagu yang judulnya adalah Chung Koren yang diterjemahkan bahasa Indonesia judulnya itu Orang China loh itu kan lagu lama kita sudah sering denger itu lagu memang ikonik emang terkenal banget lah kenapa itu kok diributin sekarang ada apa dengan lagu itu baju yang Intan pakai ini gambar ular kayu ya ini kaos sincia loh kaos sincia merahnya kok merah gini ini yang Intan pakai merahnya merah salmon ya kalau teman-teman suka merah tua ya memang lebih afdol merah tua ya untuk Imlek merah tua ada kok size kit juga ada polo shirt pun juga ada open PO sampai tanggal 15 Desember available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi setelah tanggal 15 tidak bisa order lagi selain gambar ular kayu ada juga custom marga teman-teman bisa request marga teman-teman sendiri dengan berbagai efek ya ada yang efeknya itu rainbow kalau kena cahaya itu keluar hologramnya ada efek glow in the dark ini pakai fosfor ini ada juga efek emas emasnya emas berkilau kalau teman-teman enggak suka efek aneh-aneh tanpa efek pun juga ada selain custom marga juga ada tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti kaisar pertama Tiongkok Jin Sehuang Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, Tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Kuan Yu, Chu Ke Liang, Cao Celung, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Huang Chong bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Pu juga ada siapa sih yang enggak tahu Andy Lau dia itu superstar mega bintang yang sampai sekarang masih terkenal kalau teman-teman enggak tahu siapa itu Andy Lau Intan pernah bahas tentang Andy Lau perjalanannya pas dia itu miskin banget sampai dia seterkenal ini kalau teman-teman pengen tahu ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh di video ini Intan langsung bahas ke poinnya jadi bulan lalu Andy Lau itu mengadakan tour konser tour lebih tepatnya konser tournya itu ada di mana-mana di Malaysia ada, Singapura ada nah yang tak bahas sekarang pas tanggal 31 Oktober sampai 2 November pas Andy Lau itu konser di Taiwan konsernya ini ada temanya ya temanya itu Qingdian is the day Andy Lau konser tour 2024 konsernya Andy Lau di Taiwan ini full book guys Intan enggak tahu di tempat lain kelihatannya tempat lain juga full book Intan enggak reset yang tempat lain tapi yang di Taiwan ini full book 40.000 kursi perharinya itu ludes jadi ini menandakan kalau kehadirannya Andy Lau itu sudah sangat dinanti-nantikan sama warga Taiwan konser Andy Lau di Taipei ini juga merupakan penampilan perdangannya di Taiwan setelah bertahun-tahun salah satu lagu andalan Andy Lau yang Intan paling seneng ini lagunya Andy Lau yaitu jodolnya itu lagu Chung Warren lagu Chung Warren ini lagu yang bernuansa nasionalisme lagu yang bernuansa patriotisme yang mana ini lagu dibuat untuk memperingati kembalinya Hong Kong ke China setelah 100 tahun berada di tangan Inggris kenapa kok Hong Kong bisa jatuh ke tangan Inggris kenapa kok bisa balik ke China ini juga ada ceritanya ini Intan juga pernah bahas kalau teman-teman ingin tahu lebih detail ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh pokoknya lagu lirik dari Chung Warren ini menekankan persatuan identitas bersama sebagai orang Tionghoa supaya teman-teman lebih nge ada gambaran jelasnya referennya itu kayak gini so jen ce so pu feni wo ang so siang jen co itu artinya kita bergandengan tangan nggak membedakan aku dan kamu kita tegakkan kepala dan maju bersama rang se cie ce to wo mento se chong kwo ren ini artinya biarkan dunia tahu bahwa kita semua adalah orang China ini aslinya cerita dari lagu ini Andy Lowe itu ngomong ke orang Hong Kong yang dulunya adalah warga negara Inggris sekarang orang Hong Kong adalah warga negara China eh kamu sudah jadi orang China yuk bangga yuk jadi orang China begitu tidak dibawakan di konser Taiwan eh ini malah jadi lagu yang kontroversi kalau menurut opini Intan pribadi ya Andy Lowe nggak ada maksud apa-apa sih ya memang lagunya chong kwo ren itu ikonik banget ini lagunya dia yang paling terkenal lagunya dia enak-enak semua tapi paling terkenal itu memang lagu ini Intan kepingin datang di konsernya Andy Lowe itu sak jenis kepingin tapi ya apadah ya Intan nggak ada duit kalaupun Intan mau datang ke konsernya Andy Lowe Intan bakal kecewa semisal Andy Lowe tidak membawakan lagu chong kwo ren ini karena Intan paling seneng lagunya dia ya chong kwo ren ini lah misalkan lah kita beli tiket mau nonton konsernya Psy lah terus ternyata dia nggak membawakan lagu Gangnam Style kita kan kecewa iya kan Andy Lowe tahu itu sejak lagunya dirilis tahun 1997 itu lagu sudah melejit sampai sekarang banyak banget yang suka sama lagu itu animo masyarakat itu besar banget terhadap lagu itu sehingga Andy Lowe setiap konser itu wajib membawakan lagu chong kwo ren ini dia tahu keinginan penggemarnya bukan cuma konser di Taiwan konser di Malaysia di Singapura dia juga membawakan lagu chong kwo ren ini dan tidak ada masalah lah kok kenapa di Taiwan dipermasalahkan padahal nih fun fact nya ya yang nulis lirik lagu chong kwo ren komposer dari lagu chong kwo ren ini orang asli Taiwan guys plot twist banget ini ceritanya begitu dinyanyikan di Taiwan warganya itu ngamuk pemerintahnya ikut ngamuk apalagi pas nyanyi lagu chong kwo ren ini Andy Lowe itu kan ada layar big screen besar tuh ya di belakangnya itu ada tulisan hance sederhana bukan hance tradisional yang mana hance sederhana itu adalah hance yang dipakai China yang dipakai Taiwan adalah hance tradisional nah kan tambah ngamuk tuh kan kenapa pemerintah Taiwan ngamuk kenapa pemerintah lain tidak ngamuk negara lain tidak ngamuk padahal itu adalah lagu yang dinyanyikan di negara mereka juga jadi gini hubungan China dan Taiwan itu sudah ruwet sejak abad ke-20 sampai sekarang masih ruwet gak kelar-kelar intar pernah bahas kalau temen-temen pengen tahu detilnya ini berawal dari pertikaian antara Mao Cetong dan Chiang Kai Sai ini linknya di deskripsi juga sudah intar taruh singkatnya sampai sekarang ini statusnya Taiwan ini belum jelas Taiwan merasa dia adalah satu negara yang berdiri sendiri bukan bagian dari RRC tapi RRC merasa bahwa Taiwan adalah salah satu negara bagiannya sehingga Taiwan ini agak-agak sensi dengan sesuatu yang berbau China penampilan Andy Lau di Taiwan ngebikin legislator dari Partai Progresif Demokratik yang disingkat DPP DPP itu partai yang berkuasa di Taiwan pada saat ini legislatornya itu namanya Wang Tingyu dia mengatakan bahwa Andy Lau ini pro komunis yang mana komunis itu saingannya partai DPP dan Wang Tingyu itu bilang kalau konsernya Andy Lau itu tidak layak untuk ditonton lah nggak layak untuk ditonton gimana feedbacknya puas-puas loh mereka Intan punya temen temennya Intan ini nonton konsernya Andy Lau yang di KL ya ini ya di Qingdian Andy Lau Tour ini di KL dia nonton pada tanggal 25 Oktober dia sampai terpana-pana guys Andy Lau 3 jam non stop dia nyanyi sambil nari dia bersemangat banget padahal usianya sudah 63 stamina-nya luar biasa dan dia bener-bener bener-bener nggak kepingin orang yang nonton dia itu kecewa sebegitu semangatnya Andy Lau di konsernya dia FYI ya Partai Komunis yang ada di Taiwan itu tuh adalah partai yang kepingin supaya Taiwan bergabung dengan China tapi DPP partai lawannya Komunis yang berpuasa di Taiwan sekarang mungkin temen-temen belum tahu nih ya DPP itu kepingin Taiwan berdiri sendiri nah di sisi lain di media milik pemerintahan China yaitu CCTV CCTV ini memuji Andy Lau karena Andy Lau itu menyanyikan lagu kebanggaan rakyat China nah lu dieluk-elukan di China sana weh Andy Lau ini mempromosikan persatuan katanya kayak gitu sebenernya sebelum Andy Lau itu menggelar konser di Taiwan ada mantan anggota Dewan Distrik Hong Kong yang tinggal di Taiwan namanya adalah Le Man Ho Le Man Ho ya bukan Le Min Ho dia itu mendesak pemerintah Taiwan untuk menolak izin konsernya Andy Lau dengan alasan Andy Lau itu sekarang itu menjabat sebagai wakil ketua asosiasi pembuat film China yang mana itu dibawah naungan partai komunis China menurut Le Man Ho bisa jadi perkataan dan kegiatannya Andy Lau saat berada di Taiwan nanti adalah salah satu propagandanya China dia bilangnya kayak gitu kalau nggak ada motif tertentu ngapain tuh Andy Lau itu datang ke Taiwan? lah ya cari duit kan ya guys ya emang Crazy Reed nggak butuh duit tapi Dewan Utusan Daratan Taiwan yaitu Chiu Chui Chang itu bilang bahwa Andy Lau itu sudah diperiksa sudah diselidiki dia nggak pernah membuat pernyataan merugikan Taiwan sehingga Andy Lau pun diperbolehkan untuk konser di Taiwan sekedar mengingatkan 5 bulan yang lalu Jolin Tsai yang merupakan artis Taiwan dia pas konser di Nanjang Jolin Tsai itu bilang kota China kita Nanjang nah itu dipermasalahkan sama parlemen Taiwan loh kok kota China kita kamu kan bukan China kamu kan Taiwan Mei Day pun pas tampil di Beijing dia juga bilang kami orang China harus makan bebek Peking kalau ke Beijing sana itu pun juga dipermasalahkan Intan pernah bahas tentang Jolin Tsai dan Mei Day ini ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh 11-12 lah sentilan sedikit gitu aja ngebikin Taiwan itu ngamuk apalagi ini Andy Lau di konsernya di Taiwan lirik lagunya kayak gitu mungkin teman-teman ada yang bingung ya lah kenapa sih mereka kok bilang kita misalkan Jolin kok bilang kota China kita Nanjang kenapa kok mengakui itu mengakui China itu gitu loh soalnya gini guys dulu sebelum ada pertikaian antara Mao Cetong dan Jiang Keisek Taiwan itu ya China mereka itu bangga jadi rakyat China sampai sekarang mereka juga China Taiwan ini China Republik China itu Taiwan Republik rakyat China itu China Mainland makanya kadang-kadang mereka itu bingung ya harus bilang China atau enggak ya kalau misalkan ya artis Indonesia penyanyi Indonesia bilang negara kita Malaysia nah itu salah tapi ini si artis ini dia enggak ada unsur ketersengajaan ini mereka soalnya masih merasa bahwa mereka itu China tau lor negaranya juga Republik China nah tapi ini pun dipermasalahkan sama Taiwan ya begitulah ya begitulah hubungannya China dan Taiwan yang sebegitu ruwetnya ya weh kayak gini sesensi ini pemerintah Taiwan terhadap China oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini sheshenikwankan chaijen buat subscriber baru selamat datang terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis Intan sarankan buat temen-temen yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty ini nih videonya di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty-dynasty itu itu adalah basic dari semua videonya Intan itu yang pertama yang kedua video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu temen-temen kalau misalkan temen-temen itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu itu enggak menceritakan secara jelas background kayak gimana terima kasih udah nonton channel ini sampai habis dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys kemudian ya 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 ya